Intro Sahabat GKI suatu kali saya berkotbah di suatu kota Setelah selesai ibadah, para pengerja mengajak saya untuk berkunjung kepada sepasang suami istri yang hidup hanya berdua Begitu tiba di rumah itu suami istri itu langsung seperti berebut bercerita Anda tahu apa yang diceritakan? Keberhasilan anak-anak mereka Si A yang menjadi pejabat, si B yang menjadi pengusaha, si C yang menjadi dosen Dan mereka bercerita dengan sangat bersemangat Di akhir kisahnya sang bapak bertanya kepada saya Pendeta WP belum pernah mendengarkan kisah tentang anak-anak kami Saya tersenyum dan berkata, saya memang belum pernah mendengarnya Tetapi rekan pekerja yang biasa mengunjungi bapak ibu ini menyenggol saya lalu setengah berbisik Pak, kalau saya sudah dengar belasan kali Saudara-saudara, apakah Anda pernah mengalami pengalaman yang sama Mengunjungi sepasang orang tua dan mereka berbagi kisah tentang keberhasilan anak-anak mereka Atau sebaliknya, mereka berbagi kisah tentang kegagalan anak-anak mereka Ya, itulah para orang tua Mereka selalu berbagi kisah tentang anak-anak mereka Tak heran kalau Amsal 29 ayat 17 Memberikan peringatan bagi setiap orang tua Bagi saya Amsal ini memberikan dua indikator Kapan sepasang orang tua dianggap berhasil mendidik anaknya Indikator pertama ada di dalam bagian ini Maka ia akan memberikan ketentraman kepada kamu Jadi kalau orang tua mendidik anak dengan baik Ketentraman adalah salah satu buahnya Indikator yang kedua adalah mendatangkan sukacita kepada kamu Jadi sukacita juga adalah tanda bahwa orang tua telah mendidik anaknya dengan baik Nah sebelum terlambat mari para orang tua periksa Apakah pendidikan kita bagi anak-anak sudah ada pada jalur yang tepat Kita bisa memeriksa perjalanan kehidupan kita Apakah anak-anak itu memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita Tentu tidak ada anak yang sempurna Sama seperti orang tua tidak sempurna Tetapi setidaknya dari dua indikator ini kita bisa memeriksa bagaimana kita mendidik anak kita Anak yang terdidik akan memberikan ketentraman Anak yang terdidik akan mendatangkan sukacita Sebelum terlambat dan waktu berlalu begitu cepat Mari kita periksa kembali cara kita mendidik anak-anak Terima kasih telah menyaksikan program ini Jika Anda merasa ini memberkati silahkan bagikan di jejaring media sosial Anda Jangan lupa like fanspage Sinode GKI Follow Instagram dan akun Twitter dari Sinode GKI Juga ada website dari Sinode GKI Saya Wahyu Pramudia untuk Gentakasih Indonesia Salam untuk saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!